Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial Adobe Illustrator CC 2017 yang sebelumnya saya telah menerangkan tentang apa itu Selection Tool dan Direct Selection Tool Oke, pada episode kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Scale, Rotate, Shear, Zoom In, Zoom Out, Panning, dan Duplicate Oke, langsung saja yang pertama apa itu Scale Scale adalah di mana saya ingin merubah objek yang telah saya buat lebih besar ataupun lebih kecil di monitor bisa dilihat ada dua objek yang telah saya buat di episode sebelumnya dan saya akan merubah atau membuat salah satu objek ini menjadi lebih besar dan lebih kecil ada tiga cara bagaimana untuk membuat objek tersebut lebih besar dan lebih kecil cara yang pertama adalah dengan mengklik dan menarik di tiap sudut objek tersebut baik itu di pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kanan bawah, ataupun pojok kiri bawah untuk mudahnya saya akan membuat, menghapus ini dulu dan membuat kotak oke kali ini saya akan hapus ini juga kali ini saya akan merubah kotak ini menjadi lebih besar cara yang pertama dengan menarik keluar atau menyeret keluar si objek tersebut untuk merubahnya lebih kecil tinggal menyeret ke bawah atau ke dalam tinggal dilepaskan tapi yang saya inginkan adalah bukan seperti ini yang saya inginkan adalah jika saya membuat objek ini lebih besar ataupun lebih kecil si objek ini akan tetap seperti ukuran atau bentuk seperti semula yaitu kotak bagaimana caranya caranya saya akan undo dulu caranya adalah saya disini harus menekan tombol shift pada keyboard anda masing-masing saya telah menekan tombol shift dan kita tarik dan lepaskan begitu pun saya akan membuat kotak ini kecil saya tekan tombol shift dan tarik ke dalam oke kita ulang sekali lagi tekan shift dan tarik keluar untuk memperbesar tekan shift dan tarik ke dalam untuk memperkecil cara yang kedua cara yang kedua adalah dengan menggunakan scale tool scale tool hotkey nya adalah S kita klik scale tool kita seleksi dulu dan kita scale tool sama saja seperti cara yang pertama kita menarik ke luar dan ke dalam kita menekan tombol shift akan sama cara yang ketiga dengan menggunakan free transform tool yang mana ketika saya akan menekan tombol ini kalau muncul pop up sebelah sini dan saya akan menariknya keluar begitu pun saya akan menariknya ke dalam dengan menggunakan tombol shift oke apapun cara anda gunakanlah sesuai apa yang menurut anda lebih mudah yang kedua adalah rotate atau merotasi atau memutar suatu objek bagaimana caranya oke kita hapus akan menghapus dulu ini saya akan membuat ellipse terbelah dahulu oke looks good ada tiga cara untuk merotasi suatu objek atau memutarkan suatu objek yang pertama sama seperti dengan membuat lebih besar atau lebih kecil dengan mengklik terlebih dahulu suatu objek dan membawa si kursor lebih dekat hingga si kursor tersebut berubah iconnya menjadi seperti ini dan membawa atau putarkan dengan klik dan putarkan si objek tersebut ketika kita sudah puas dengan putaran atau rotasi si objek ini kita lepaskan ulangi lagi lepaskan oke saya andu cara yang kedua adalah dengan menggunakan rotate tool hotkey nya adalah R dan kita akan bawa kalau rotate tool kita bisa diputar dimana saja tidak perlu dekat dengan objeknya tinggal klik dan putar jika kalau menggunakan selection tool kita harus dekat kursor kita kalau menggunakan rotate tool dimana saja tidak perlu dekat kita bisa memutar objek tersebut cara yang ketiga menggunakan free transform tool yang ketiga ada share atau memiringkan memiringkan suatu objek caranya adalah seleksi kembali objek yang kita akan piringkan dan tekan agak lama di scale tool dan akan nantinya akan keluar tombol share tool tekan agak lama dan keluar tombol share tool caranya adalah dengan mendrag si objek tersebut kita andu kita andu menggunakan shift sekarang agar lebih rapi menggunakan shift lagi agar lebih rapi tanpa shift kita akan memiringkan secara random atau secara acak tapi ketika kita menekan tombol shift di keyboard kita akan lebih rapi kita akan tekan tombol shift yang keempat disini saya akan mengajarkan cara tentang menduplikat suatu objek caranya ada tiga cara yang pertama kita seleksi terlebih dahulu objek kita akan buat duplikat yang pertama kita pergi ke tombol edit dan kita copy untuk selanjutnya kita tombol edit lagi dan paste otomatis si objek ini terduplikasi cara yang kedua adalah kita akan hapus dulu menggunakan shortcut atau hotkey yaitu seleksi terlebih dahulu klik pada keyboard masing-masing ctrl c itu artinya meng-copy memerintahkan si objek kita dan kita paste dengan perintah ctrl v dan akhirnya terduplikasi objek yang telah kita seleksi kita hapus lagi cara yang ketiga adalah dengan meng-click dulu objek yang akan kita duplikat dan menekan tombol up pada keyboard anda masing-masing tekan sampai keluar kursor seperti ini kita ulangi tekan tombol up sampai keluar kursor seperti ini dan drive seret lepaskan dan terduplikasi saya cenderung menggunakan cara yang ketiga karena ketika saya menduplikasi klik saya duplikat seperti ini dan ketika anda menekan tombol ctrl d akan terduplikasi apa yang telah saya lakukan pertama kali saya ulangi mungkin saya akan membuat objek yang baru objek ellipse dan akan saya rotasi saya pencet alt perhatikan kursor saya dan lepaskan dan klik ctrl d dan hasilnya seperti ini jika si ellipse ini tidak ada warnanya akan terlebihan mungkin lebih manis kita kosongkan dulu pencet alt duplikasi menggunakan ctrl d dan menghasilkan objek seperti ini kelima saya akan mengajarkan tentang zoom in dan zoom out ada tiga cara bagaimana untuk kita zoom in dan zoom out cara yang pertama menggunakan zoom tool ada di pojok sebelah sini dengan hotkey nya Z kita klik dan disini terlihat kursor saya berubah menjadi sebuah kaca pembesar yang di dalamnya terdapat tanda plus atau tambah kita akan coba mengklik klik 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 bagaimana untuk men zoom out nya kawan-kawan yang diperlukan adalah memencet atau menekan tombol out di keyboard anda masing-masing dan klik kembali dan sampai muncul tanda minus atau min di kaca pembesar di kursor kaya plus minus setelah di tekan tombol out klik keluar kembali yang kedua bisa di drag di zoom out mencet out oke cara yang kedua adalah menggunakan scroll button di mouse anda menggunakan scroll button dan jangan lupa menekan sambil menekan tombol out scroll ke atas itu zoom in scroll ke bawah zoom out saya ingin menzoom out zoom in pojok sebelah sini arahkan pointer ke sebelah sini dan scroll ke atas sambil mencet tombol out zoom out zoom in zoom out cara yang ketiga cara yang ketiga adalah kita menggunakan bantuan dari tab navigator saya disini saya disini belum mempunyai tab navigator masih kosong caranya adalah buka tab window dan keluarkan atau checklist si navigator kita checklist dan keluar tombol navigator untuk menzoom in kita bisa menekan tombol zoom in dan zoom out ataupun dengan menekan mengeluarkan opsi berapa persen kita akan melihat artboard kita contohnya 100% lebih kecil 25% 100% seperti itu yang terakhir adalah pen atau menggeser artboard ada tiga cara menggeser artboard cara yang pertama adalah dengan menggunakan spacebar di keyboard kita seperti ini sehingga muncul cursor tangan kita klik dan kita arahkan kemana kita mau cara yang kedua adalah menggunakan hand tool sebelah sini kita klik cara yang ketiga kita menggunakan navigator kita zoom in dulu itulah kenam cara yang saya ajarkan di episode kedua ini scale rotate shear zoom in zoom out panning dan duplicate berakhir sudah tutorial kedua ini untuk episode selanjutnya di episode ketiga saya akan mengajarkan tentang basic shape oke thanks for watching and don't forget to subscribe selamat